Komandan militer Israel Yair Ben David berjanji akan meratakan seluruh tanah Gaza. Ucapan itu ia sampaikan dalam sebuah video yang diunggah di media sosial. Dalam videonya, Komandan Batalion 2980 itu mengaku sudah memasuki Beit Hanun, kota di wilayah timur laut jalur Gaza. Ben David menegaskan meratakan Gaza itu baru merupakan awal penghancuran. Pada Rabu 20 Desember 2023, militer Israel mengatakan akan melakukan serangan ke Jabalia, Beit Hanun, Sejaya, dan Daraj Tufah di utara Gaza. Menyusul perintah evakuasi Israel, mayoritas 2,3 juta populasi Gaza sudah lari ke area yang dianggap aman di selatan. Namun nyatanya, kota di selatan seperti Khan Yunis malah menjadi salah satu area pertempuran dari konflik tersebut. Sudah lebih dari dua bulan bombardir tanpa henti dilakukan Israel. Serangan Israel tersebut telah membuat lebih dari 20 ribu warga Palestina di Gaza tewas. Aksi Israel juga membuat lebih dari 85 persen populasi terpaksa mengungsi. Tak hanya itu, serangan udara IDF membuat lebih dari sepertiga rumah di Gaza hancur. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO bahkan mengungkapkan sudah tak ada lagi rumah sakit yang berfungsi di utara Gaza. Sedangkan di selatan hanya ada 9 dari 26 fasilitas kesehatan yang berfungsi sebagian. Terima kasih telah menonton!